Pemirsa seorang pemuda di kota Solo, Jawa Tengah nyaris tewas dihajar masa karena tertangkap tangan mencuri telepon genggam. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, seorang pria tertangkap tangan mencopet Jemaah Haji yang tiba di Asrama Haji Sukolilo. Randy Febrianto menjadi bulan-bulan warga karena mencuri telepon genggam milik warga Jebri Solo. Pelaku berhasil ditangkap karena korban berhasil melacak telepon genggam miliknya. Randy mengaku terpaksa mencuri karena membutuhkan biaya berobat untuk ayahnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, Randy dibawa polisi ke Polsek Jebri Solo. Sementara itu di Surabaya, Jawa Timur, Arifin ditangkap warga saat mencopet telepon genggam milik Jemaah Haji di Asrama Haji Sukolilo. Pelaku yang sehari ada bekerja sebagai tukang jahit ini memanfaatkan keramaian warga yang menunggu Jemaah Haji di depan pintu gerbang asrama. Saat korban lengah, pelaku mengambil telepon genggam yang ada di dalam tas korban. Arifin bersama barang buktinya kemudian dibawa petugas ke Polsek Sukolilo, Surabaya. Tim Liputan Ainews melaporkan.